Seketsa wajah pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 kini terungkap. Dalam sketsa yang ditunjukkan polisi, sosok terduga pelaku terlihat masih muda. Pihak keluarga dua korban merasa senang seusai polisi berhasil mengungkap sketsa terduga pelaku. Hampir 4 bulan berjalannya kasus, Polda Jabar akhirnya merilis sketsa wajah pelaku kasus Subang. Dikutip dari tribunjabar.id, ada dua sketsa wajah yang diperlihatkan pihak kepolisian. Di sketsa wajah pertama yang dirilis polisi, tampak pelaku menyamping ke kanan. Satu foto sketsa wajah pelaku lainnya hanya tampak belakang, sehingga wajahnya secara keseluruhan tidak terlihat. Dari rincian sketsa wajah pelaku kasus Subang, pelaku merupakan seorang laki-laki dengan mengenakan kemeja kotak-kotak. Bentuk wajahnya terlihat oval, warna rambut hitam, serta bentuk dagu lancip. Sedangkan tinggi badan serdang, serta berkulit putih dan hidung lurus. Direktur Ditreskri Mumpul Dajabar, Kombes Yanni Sudarto menerangkan, sketsa pelaku didapat dari salah satu saksi potensial yang diperiksa polisi. Yanni mengatakan terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak lima kali, kemudian autopsi dua kali. Selain itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan saksi ahli sebanyak tujuh orang, termasuk melakukan analisis CCTV. Kabar tersebut ternyata sudah diketahui oleh keluarga korban. Indra Zainal mewakili keluarga Yosef mengatakan, pengumuman sketsa pelaku kasus Subang oleh Polda Jabar menjadi kabar mengembirakan. Pihak keluarga menyambut baik atas progres tersebut dan berharap dalam waktu dekat, sudah bisa menangkap pelaku yang ada di dalam sketsa tersebut. Kapolda Jabar Irjen Paul Suntana sendiri telah menargetkan kasus ini, akan terungkap pada awal tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!